Intro Halo apa kabar sodara saatnya anda menjaksikan liputanam daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya Hari ini sodara bersama saya Ima Fawain Sejumlah informasi menarik sodara kan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya Dua orang tewas akibat minibus mengalami remblong dan menabrak pemotor di Sukapura Probolinggo Empat rumah warga di Situbondo terbakar Bebas sudah di lembaga pemasyarakat saat hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Warga binaan sujud syukur Sodara minibus sarat penumpang alami remblong dan menabrak pemotor di Jalan Raya Bromo Kecamatan Sukapura Probolinggo Akibatnya sodara dua orang tewas belasan lainnya terluka Belasan penumpang minibus yang kecelakaan terlantar menunggu bantuan Di tepi Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Probolinggo Sabtu pagi Minibus yang memuat 19 penumpang termasuk pengemudinya itu mengalami remblong dan menabrak pemotor Untuk pertolongan medis akhirnya seluruh korban dievakuasi ke puskesmas Sukapura menggunakan ambulan dan beberapa kendaraan warga Karena terbatasnya ruangan dan daya tampung pasien Beberapa korban yang terluka ringan harus menunggu giliran perawatan di lantai buskesmas Akibat kecelakaan delapan orang penumpang minibus luka berat Sepuluh penumpang luka ringan Sementara itu pengemudi minibus dan seorang pemotor meninggal dunia di lokasi Jasadnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Tonghas Probolinggo Menurut salah seorang penumpang minibus yang selamat Seluruh penumpang minibus berasal dari sebuah komunitas asal Surabaya Saat kejadian sebagian penumpang kelelahan hingga tertidur Dan baru tersadar saat minibus terguling Dari hasil olah TKP minibus melaju dari arah selatan atau arah gunung promo Untuk kembali ke Surabaya Namun saat tiba di turunan tajam desa ngepung minibus alami Remplong Di waktu bersamaan melaju pemotor yang berboncengan dari arah utara atau arah Probolinggo Hingga tabrakan tak terhindarkan Minibus kemudian terguling hingga beberapa penumpangnya terlempar keluar Kemudian elef tersebut melaju turun dan masuk ke arah perlawanan Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dari arah bawah menuju ke atas Sehingga terjadi kontra dan keselakaan Meninggal kemudian? Ada pun meninggal dua untuk luka-luka delapan orang Siapa saja yang meninggal ini? Untuk yang meninggal ini kami mendapatkan informasi Yaitu pengemudi dari kendaraan elef satu Dan juga satu orang meninggal dari sepeda motor Korban meninggal dunia teridentifikasi bernama Ainun Fadila Usia 20 tahun Warga kelurahan Jerbenglor, kejamatan Kedopok, kota Probolinggo Penumpang motor Seorang lagi korban meninggal dunia adalah pengemudi minibus Bernama Didi Susanto, usia 44 tahun Warga Tambak Sari, Surabaya Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi Guna proses penyelidikan Dendi Ari Kofur melaporkan dari Probolinggo Saudara seorang pemuda di Tulungagung tewas Karena mencabuti bendera dan umbul-umbul Hauti Kemerdekaan Republik Indonesia Korban meninggal dunia setelah dirawat 4 hari di rumah sakit Rudy Cahyono, warga Sumber Gempol, Tulungagung Akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Iska, Tulungagung, selama 4 hari Rudy diduga menjadi korban pengeroyokan Usai mencabuti bendera dan umbul-umbul Hauti Kemerdekaan RI di desanya Dari hasil pemeriksaan Polres Selungagung Kejadian berawal ketika korban yang dalam kondisi mabuk Berbuat onar hingga dikeroyok warga Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan meninggal Setelah 4 hari dirawat Polisi menetapkan 3 warga sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban Modusnya itu para pelaku melakukan tindak pindahan kekerasan Secara bersama-sama itu Awalnya korban itu mabuk Mabuk terus membuat resah dengan cara mencabuti bendera merah putih Atau umbul-umbul Nah dari salah satu warga Maka dari itulah tersangka ini mungkin geram lah Risi lah ya Akhirnya melakukan tindakan kekerasan sama korban Penyidik terus mengembangkan kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi Untuk menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lainnya Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung Saudara seekor kerbau hamil tua di Lumajang Ditemukan tinggal kepala dan tulang belulang Diduga kerbau ukuran besar tersebut dijagal kawanan pencuri Untuk diambil dagingnya Agar mudah diangkut dan dijual Warga kelurahan di Totrunan, Lumajang Dihebohkan penemuan bangke seekor kerbau betina Di sekitar area pemakaman Di mana biasanya kerbau ini dikembalakan Kerbau yang tengah hamil tua itu milik tinap Warga desa Selok Gondang, Kejamatan Sukodono, Lumajang Saat ditemukan hanya tersisa tulang, jeruhan, dan kepala kerbau Sementara anak-anak kerbau yang masih berada dalam rahim Ditemukan mati di samping induknya Diduga kerbau tersebut dijagal kawanan pencuri Untuk diambil dagingnya Agar mudah dibawa kabur Meski sudah terjadi beberapa kali Polisi mengaku kesulitan Mengidentifikasi pelaku pencurian ternak Karena tidak ditemukan barang bukti milik pelaku di lokasi Kalau di wilayah kita ini baru satu kali Yang beberapa bulan kemarin itu ada di wilayah Jogoturunan Dekat patok Sama juga ke baw Ya sama Kodusnya sama juga Ya betul, betul Diboleng juga sih Betul kita sampaikan bahwa kejadian ini keempat kalinya Untuk wilayah kota tiga kali Untuk Sukodono kemarin satu kali Duga untuk pelaku kelompok yang sama Kita masih terus melakukan pendidikan Mersinasi dengan rekan-rekan polres juga Di melapangan Semoga untuk kedepannya kita segera bisa ungkap Warga berharap polisi segera meringkus kawanan pencuri ternak ini Karena sudah meresahkan Kasus itu ditangani unit reskrim polsek Lumajang Kota Nur Salim melaporkan dari Lumajang Empat rumah warga di situ Bondo terbakar Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan Untuk anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton Memanai Terima kasih telah menonton Terima kasih.